Sosok kardines Lampung yang pamer tas ratusan juta, kerap lolos kasus dugaan korupsi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto kembali menjadi sorotan publik karena gaya hidupnya yang mewah. Meskipun beberapa kali namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi, Reihana tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun tanpa tergantikan. Gaya hidup mewah, Reihana menjadi perbincangan hangat di media sosial akun Twitter dan partai sosmed. Yang mengungkap foto Reihana yang mengenakan tas hairpost Birkin dengan harga mencapai 200 juta rupiah. Tak hanya itu, baju yang dikenakan Reihana yang merupakan produk dari merek terdapat Louis Vuitton juga menjadi sorotan. Hal ini menimbulkan publik di tengah masyarakat yang mempertanyakan asal-usul kekayaan Reihana sebagai seorang penjabat negara. Berdasarkan informasi resmi Pemprov Lampung, Reihana merupakan ASN berpakat pembina utama media atau dengan golongan 4D. Adapun, Reihana memiliki kisaran gaji sekitar 3.447.000 sampai 5.661.000. Tak cuma gaji, seorang ASN notabene Kepala Dinas juga menerima tunjangan setiap bulannya. Di antaranya, tunjangan kinerja atau token. Besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Ia yang abalnya sebagai Kepala Dinas Badan Lampung naik menjadi penjabat sebagai Kepala Dinas Lampung. Jabatan Reihana sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah bertahan di tiga era guberdor, yakni di puasa Jarudin, Emerido, Vicardo, hingga selain di posisi tersebut diisi Ari Dalun Junaidi. Dari informasi dihimpun, ikuti berbagai sumber wanita kelahiran AC 25 Agustus 1963, juga pernah terseret dugaan tindak pindahan korupsi penggandaan peralatan kesehatan. Puskes pos perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung sedilai 13,59 rupiah pada bulan Februari tahun 2016. Dalam kasus ini, ia hanya menjadi saksi dan sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Sudiono selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung, Alfie Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pratama, dan Puyuk Abdul Aziz selaku Marketing PT Karya Pratama. Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari kasus ini, menjadi sakit pengadilan negeri Tanjung Karang mempunis dua ASN di Keslapok, Wayan Aryani, dan Lorenzius Heripurnomo, dengan hukuman satu tahun empat bulan kurungan penjara. Berdasarkan data tertelah di website LHKPN, harta kekayaan rehana terakhir kali tercatat pada 31 Desember 2022. Tercatat harta kekayaan rehana sekitar 2,7 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!